Salam Damai Sejahtera bagi kita Berjumpa dengan Sugeng Pramono dalam Pernungan Harian dan Kisah Para Kudus Pernungan Harian diambil sesuai kalender liturgi tahun berlaku Kisah Para Kudus sesuai dengan tanggal peringatannya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tuhan beserta kita Amin Sebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Yohanes 21 ayat 1-14 Untuk ketiga kalinya di dalam Injil Yohanes Tuhan menambahkan diri kepada murid-muridnya Saat itu beliau menambahkan diri kepada tujuh orang muridnya Saat mereka menangkap ikan di Danau Galilea Ketujuh orang itu sendiri mungkin tidak tahu Apalagi yang harus diperbuat seperti tinggal Tuhan Yesus Kebanyakan mereka adalah nelayan Maka ketika Petrus memberitahu mereka bahwa ia akan menangkap ikan Mereka pun ingin ikut Namun malam itu mereka tidak berhasil menangkap apapun Situasi berubah saat pagi datang Tuhan Yesus berdiri di pantai Tetapi murid-murid tidak mengenalinya Tuhan Yesus memanggil mereka Menanyakan apakah mereka mempunyai ikan Murid-murid mengakui kegagalan mereka menangkap ikan Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menangkap ikan di sebelah kanan perahu Agar mereka memperoleh ikan Perhatikanlah perkataan Tuhan Yesus Seolah-olah memberikan suatu janji Bukan sekadar usulan bahwa mereka akan memperoleh ikan Bukan barangkali sana mereka akan mendapat ikan Benar saja ketika mereka patuh Mereka sampai tidak bisa mengangkat jala mereka Karena banyaknya ikan di dalam jala itu Yohanes kemudian mengenali bahwa beliau adalah Yesus guru mereka Jumlah ikan 153 sama dengan lambang seluruh umat manusia di bumi Pada zaman itu orang berpendapat bumi dihuni 153 bangsa Tuhan Yesus menemui murid-muridnya saat mereka gagal Melalui apa yang beliau berbuat Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan Yang memperhatikan kehidupan dan memenuhi kebutuhan mereka Lihatlah bagaimana beliau menyediakan api, arang, dan roti Sebelum mereka tiba di pantai Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tahu bahwa beliau memelihara kehidupan mereka Baik saat masih bersama-sama mereka di bumi Maupun saat kembali ke rumah Bapak Kelak Melalui peristiwa ini Tuhan Yesus mengajarkan juga Bahwa beliau sumber keberhasilan Maka bergantung padanya dalam setiap situasi dan keadaan adalah penting Karena belilah yang berkuasa atas segala sesuatunya Sabda Tuhan hari ini menjadi pelajaran penting bagi kita Untuk bergantung pada Tuhan dalam segala perkara Salam dan doa Sugeng Pramono Amin